Kalau permasalahan rumah tangga, ya sudah berlalu lah ya, saya sudah digantikan sama Allah seorang istri yang luar biasa Kalina Oktarani di sebelah saya. Vicky Prasetyo, Angel Lelga telah digantikan dengan Kalina Oktarani, istri yang luar biasa. Pembawa acara Vicky Prasetyo mengaku sudah menelan masa lalu bersama mantan istrinya, Angel Lelga. Kini, kata Vicky Prasetyo, sosok Angel Lelga sudah digantikan dengan Kalina Oktarani yang telah menjadi istrinya. Kalau permasalahan rumah tangga, ya sudah berlalu ya. Allah sudah gantikan seorang istri yang luar biasa, Kalina Oktarani, di sebelah saya, kata Vicky Prasetyo saat ditemui di pengadilan negeri PN Jakarta Selatan, Kamis 17 Juni 2021. Dengan menjadi terdakwa kasus dugaan pencemaran nama baik yang merupakan buntut penggerebekan terhadap Angel Lelga, Vicky Prasetyo mengaku, rela mengulik kembali masa lalunya demi mendapatkan keadilan. Pemilik nama lahir Hendrianto itu berpesan agar kasus yang bisa menyeretnya ke pengadilan ini dijadikan contoh oleh orang lain. Suaminya yang menggerebek, suaminya yang dapat hukuman. Nah ini yang harus kita benar-benar jangan sampai perkara kita jadi ajang percontohan khususnya masyarakat banyak, kata Vicky Prasetyo. Diketahui, kasus ini merupakan buntut dari penggerebekan Vicky Prasetyo terhadap Angel Lelga pada November tahun 2018. Penggerebekan dilakukan karena Vicky Prasetyo menduga Angel Lelga yang saat itu masih menjadi istrinya sedang berselingkuh dan berzina dengan seorang pria bernama Vicky Alman. Selang beberapa hari penggerebekan, Vicky Prasetyo melaporkan Angel Lelga atas bugaan perzinaan dengan Vicky Alman. Laporan itu dibuat Vicky Prasetyo di Polres Jakarta Selatan dengan nomor 2256 KXI 2018 PMJ Restro Jaksel. Merasa di fitnah, Angel Lelga melaporkan balik Vicky Prasetyo ke Polda Metro Jaya pada tanggal 21 Desember tahun 2018 atas bugaan pencemaran nama baik. Di penghujung 2018, Polres Jakarta Selatan menerbitkan surat perintah pemberhentian penyelidikan SP3 atas kasus bugaan perzinaan yang dilaporkan Vicky Prasetyo. Dengan begitu, Angel Lelga dinyatakan tidak terbukti berzina dengan Vicky Alman sebagaimana yang ditudingkan Vicky Prasetyo. Sementara Vicky Prasetyo ditetapkan sebagai tersangka dan kasusnya sedang berjalan di PN Jakarta Selatan. Sementara Vicky Prasetyo ditetapkan sebagai tersangka dan kasusnya sedang berjalan di PN Jakarta Selatan.